Intro Halo semua, balik lagi di Telutvi kali ini kita akan bahas tentang 5 hape samsung terbaru harga mulai dari 1 jutaan hingga 8 jutaan terbaik di awal tahun 2024 akan tapi sebelum kalian nonton videonya ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Intro Yang kelima ada Samsung Galaxy A05 Diam-diam Samsung kembali meluncurkan ponsel murahnya di Indonesia Galaxy A05 menggunakan chipset handal Helio G85 berkecepatan octa-core 2GHz yang diperkuat dengan 2 pilan RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video yang beresolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP beralih layar menggunakan layar PLC LCD 6,7 inci dengan refresh rate 60Hz dan beresolusi HD+. Selain itu Galaxy A05 sudah menggunakan snoperasi Android 13A tetapi belum dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W yang keempat ada Samsung Galaxy A05s baru saja Samsung kembali meluncurkan ponsel terbarunya di Indonesia Galaxy A05s menggunakan chipset tangguh Snapdragon 680 berkecepatan octa-core 2,4GHz yang diperkuat dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video yang beresolusi 1080p pada 60fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP beralih ke layar menggunakan layar PSLC di seluas 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu Galaxy A05s sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan menggunakan snoperasi Android 13A selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W Terima kasih telah menonton! Yang ketiga ada Samsung Galaxy M34 5G Baru saja Samsung resmi mengumumkan ponsel terbarunya yang sudah menggunakan jaringan 5G Galaxy M34 5G mengandalkan chipset tangguh Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB dan memori internal hingga 256GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP lensa ultrawide 8MP dan lensa terakhir 2MP serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 13MP Beralik layar menggunakan layar yang sangat jernih terbuat daripan AMOLED 16,5 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD Plus serta sudah memiliki penelitian layar koning Gorilla Glass 5 Selain itu Galaxy M34 5G sudah menggunakan snoperasi Android 13A Selanjutnya baterai jumbo 6000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W Yang kedua ada Samsung Galaxy S Galaxy M34 5G Diam-diam Samsung kembali meluncurkan ponsel terbarunya yang memiliki kamera yang sangat bagus Galaxy M34 5G membawa 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30PS dan sudah memiliki fitur OIS serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 32MP yang juga mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30PS Pada bagian daur pacunya menggunakan chipset tangguh Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm yang diperkuat dengan RAM 8GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan sistem prasih Android 13A Beralih ke layar menggunakan layar yang sangat jernih terbuat dari panel Super AMOLED Plus seluas 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD Plus Selain itu Galaxy M54 5G sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian semi ponsel dan memiliki fitur NFC Selanjutnya baterai super jumbo 6000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W Terima kasih telah menonton! Yang pertama ada Samsung Galaxy S23 FE Akhirnya Samsung kembali meluncurkan ponsel kelas atas terbarunya di Indonesia Ponsel ini membawa 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 60PS serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 10MP Pada bagian daur pacunya menggunakan chipset tangguh Exynos 2200 berkecepatan octa-core 2.8GHz yang diperkuat dengan RAM 8GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan stomprasi Android 13 Beralih ke layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel dynamic AMOLED seluas 6.4 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD Plus Selain itu Galaxy S23 FE sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC Selanjutnya baterai jumbo 4500mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W yang diklaim memputrisi 50% dalam waktu 30 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!